Enggak sadar, belum sadar Enggak sadar, masih belum sadar Belum sadar Ikatan persaudaraan tidak dapat diputuskan Meskipun cara memisahkan kenyataan bahwa Saudara akan selalu menjadi keluarga Tidak akan berubah Hal ini terkambar dalam momen yang baru-baru ini Dibagin oleh pemilik akun tiktok Etasha Asdiga Dalam undahan Ia memperlihatkan momen mengharukan Ketika seorang kakak dan adik bertemu kembali Setelah 18 tahun terpisah Momen yang dibagikan tersebut Langsung menjadi sorotan dan viral di media sosial Dia beri kakak beradik yang selisih umur hanya 1 tahun Yang hidupnya terpisah selama 18 tahun Akhirnya bertemu ketika sang kakak Melakukan kejutan prank nyamar pada adiknya Dalam video ini terlihat Sang kakak mulai menyamar sebagai pelanggan Dan mengenakan jagat hitam, peci putih, dan juga masker Sang kakak yang berpura-pura komplain Marah dan mengeluh menu makanan di restoran milik adiknya Jangan ekspresi wajah yang kebingungan Pemilih restoran atau adiknya mencoba meminta maaf terhadap pelayanannya Dan berjanji untuk membuat makanan yang baru Lalu kakaknya yang sebelumnya duduk dan mengeluh makanan tersebut Tiba-tiba berdiri membuka masker dan langsung memeluknya Yang buat adiknya kaget bahkan sampai bingung Dan tak kenali dengan waktu cukup lama Untuk mengingatnya Kalau ada masukan sangat terima kasih Untuk membuat adiknya sadar bahwa Yang memeluk adalah sang kakak Yang sudah tidak pernah ditemuin selama 18 tahun Dari itu sontok membuat adiknya terlihat ke arah kakak dan menangis Saat dia mulai menyadari bahwa Itu yang memeluk adalah saudara kandungnya atau kakaknya Kedua kakak beradik pun menangis bersama-sama Video tersebut diakhiri dengan keduanya saling memeluk Diketahui kalau terpisah kakak dan adiknya ini Dikarenakan sang kakak hidupnya di Australia Sedangkan sang adik hidup dan bekerja di Jepang Selama 18 tahun tidak pernah bertemu langsung Sejak terpisah tahun 2006 Begitu cerita singkat kronologinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!